Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kita yang keempat ini Kita akan membahas Bab Rav Al-Ithnaini Wal-Jam'i Bab Rav Al-Ithnaini Wal-Jam'i Inti dari bab ini adalah Membicarakan tentang alamat fara'iyyah Ciri-ciri Iqrob Turunan atau pengganti Yang ada pada Isi Musanna Jamak Muzakar Salim Jamak Mu'anah Salim Dan juga Al-Amthilatul Khumsah Namun Beliau Hanya menyebutkan Isi Musanna dan Jamak saja Pada judul Boleh jadi Dua isim ini sudah mewakili dari Semua Kalimah Yang Mu'rob dengan Alamat fara'iyyah Atau bisa juga Beliau ingin menunjukkan Bahwasannya asal Iqrob itu adalah Rofa' Ya Dan Iqrob itu asalnya adalah untuk isim Ya sedangkan fi'il Tidak beliau sebutkan di judul Karena memang fi'il itu hanya mengikuti Iqrob Isim Dan pada asalnya fi'il adalah Mabni Yang pertama sebelum kita masuk kepada Pembahasan Kita akan Berbicara terlebih dahulu mengenai Pemilihan judul Beliau Disini penulis Rahimahullah Ta'ala Lebih memilih kata Rofa' Ya Rofa' Lithnaini wal jam'i Daripada kata Iqrob Bisa jadi Untuk menunjukkan bahwasannya Asalnya Asalnya Iqrob adalah Rofa' Yang ini bukan Nasab Bukan Jar Bukan juga Jazm Maka dari itu beliau tonjolkan Beliau jadikan Rofa' ini menjadi judul Sebuah Bab Atau Bisa juga Untuk menunjukkan bahwasannya Rofa'nya Isimuthanna Adalah alamat far'iyah Alamat Rofa' Far'iyah Yang pertama kali Melenceng dari asalnya Ya Sebagaimana kita ketahui Di Bab sebelumnya Bahwasannya Alamat Rofa' Asliya adalah Dommah Baik Dommah Ini adalah Dommah Qasirah Maupun Dommah Tawilah Atau bisa juga Karena di bab sebelumnya Beliau Sudah membicarakan Tentang jenis-jenis Iqrab Yaitu Rofa' Nasab Jar Dan Jazm Maka dari itu Beliau Beri nama Bab sebelumnya Dengan Babul Iqrab Adapun sekarang Beliau ingin Supaya pembaca ini Lebih fokus Kepada apa Kepada Alamatul Iqrab Sehingga beliau Beri nama Bab ini Dengan Bab Raf' Il-Ithneyni Wal-Jam'i Kemudian Ithneyn Yang dimaksud Oleh beliau Disini adalah Isim Musanna Bukan Fi'il Musanna Dan Penamaan Ithneyn Disini Lebih Lebih mudah Lebih praktis Daripada Musanna Dan insya Allah Nanti akan kita bahas Mengenai hal ini Kemudian Jama' Yang beliau Maksud Di judul ini Adalah Jama' Mudakar Salim Dan Jama' Muanna Salim Tidak termasuk Jama' Taksir Karena Jama' Taksir Mu'rob Dengan Harokat Yang mana Ia masuk Kepada Pembahasan Bab sebelumnya Yaitu Babul Iqrab Dan juga Tidak termasuk Kepada Fi'il Jama' Ya Ini Sebagai Mukaddimah Kemudian Kita masuk Kepada Pembahasan Utama Dimana penulis Rahimahullah Ta'ala Berkata Wa rufu li thnaini Bil alifi Wa nasbuhuma Wa khofduhuma Bil ya Ciri Rufa Isim musanna Adalah dengan Alif Kemudian Nasabnya Dan khofadnya Dengan Ya Dengan Huruf Ya Kita perhatikan Disini Beliau menggunakan Domir huma Ya Wa nasbuhuma Wa khofduhuma Huma disini Bukan Mengacu pada Judul Yaitu Musanna Dan jama' Ya Meskipun cocok Nampaknya Terlihat cocok Dan pantas Tapi Yang lebih tepat Huma disini Adalah Kembali Kepada Apa Musanna Ya Huma disini Kembali Kepada Musanna Karena asalnya Musanna Itu adalah Dua isim Mufrod Yang berulang Ya Misalnya Zaidun Wa Zaidun Menjadi Zaidani Ya Kitabun Wa Kitabun Menjadi Kitabani Maka Huma ini Kembali Kepada Dua orang itu Atau Kepada Dua Benda Tersebut Ya Ada pun Jama' Nanti Ada pembahasannya Tersendiri Kemudian Beliau Memberikan Contoh disini Contoh Untuk Rafa Kata beliau Al-Zaidani Al-Amrani Dan Al-Bakrani Ya Beliau Tetap konsisten Dengan Penggunaan Isim Alam Mudhakar Ya Yang Terdiri Dari tiga huruf Yang mana Huruf tengahnya Disukunkan Ya Sebagai Contoh Dari setiap Isim yang Mu'rob Ya Alasannya Pernah saya Sampaikan di Pertemuan Sebelum-sebelumnya Yang mana Adalah Untuk Memudahkan Karena Ini adalah Bentuk Isim Alam Yang paling Mudah Diucapkan Dan Jika kita Perhatikan Disini Juga Ya Mengapa Para ulama Selalu Menambahkan Al Pada Isim Alam Yang berbentuk Musanna Atau Jama' Ya Kita Perhatikan Disini Az-Zaidani Wal-Amroni Wal-Bakron Alasannya Adalah Untuk Mempertahankan Ya Kemakrifahan Yang ada Sebelumnya Pada Isim Alam Tersebut Penting Penting Untuk Kita Ketahui Bersama Bahwasannya Ketika Isim Alam Diubah Menjadi Musanna Atau Jama' Maka Ia Menjadi Nakiroh Dan Bisa Disifati Dengan Sifat Nakiroh Ya Misalnya Saya Mengatakan Ja' Zaidani Jamilani Ya Dua Orang Zaid Yang Tampan Telah Datang Kita Perhatikan Zaidani Bisa Disifati Dengan Jamilani Yang Mana Nakiroh Karena Zaidani Disana Adalah Nakiroh Tidak Lagi Ma'rifah Ya Ia Menjadi Umum Tidak Lagi Tertentu Khusus Kepada Satu Orang Zaid Saja Maka Dari Itu Untuk Mengambalikan Kemarifah Kepada Semula Maka Ditambahkan Dengan Al Az Zaidani Wal Amroni Wal Bakroni Sebagian Mungkin Mengira Bahwa Al Disana Adalah Al Zaidah Hanya Tambahan Saja Sebagaimana Al Pada Al Hassan Atau Al Abbas Atau Yang Lainya Yang Lebih Yang Tepat Maka Al Disini Bukan Al Zaidah Melainkan Dia Litarif Untuk Memarifahkan Izim Alam Yang Menjadi Nakiroh Karena Ditasniah Kemudian Beliau Melanjutkan Wa Alamatur Rafi Fihima Al Alif Allati Koblen Nun Ya Tanda Rafi Pada Keduanya Adalah Alif Yang Terletak Sebelum Huruf Nun Disini Beliau Ingin Mempertegas Khususnya Kepada Para Pelajar Pemula Bahwasannya Nun Yang Ada Di Akhir Musanna Maupun Jama Bukanlah Sebagai Huruf Iqrab Maupun Sebagai Alamatul Iqrab Nun Disana Semata Mata Adalah Untuk Menggantikan Tanwin Yang Hilang Ada Pun Yang Menjadi Alamat Iqrab Adalah Huruf Sebelum Huruf Nun Tersebut Yaitu Alif Atau Huruf Ya Untuk Kondisi Nasob Dan Khafad Kata Beliau Watakulu Fit Nasbi Wal Khafad Az Zaidaini Wal Am Raini Wal Bak Rain Wa Alamatun Nasbi Wal Khafd Fihima Al Ya Ullati Qoblan Nun Baik Selesai Sudah Mengenai Alamatul Iqrab Pada Isim Mutanna Berikutnya Adalah Alamatul Iqrab Pada Jama' Mudhakar Salim Beliau Mengatakan Waruf Aljam'i Alladhi Ala Hija'ain Bil Wawi Adapun Tanda Raufa Pada Jama' Yang Diakhiri Dengan Dua Huruf Hija'iyah Adalah Dengan Waw Ya Antum Perhatikan Disini Beliau Mengistilahkan Jama' Mudhakar Salim Dengan Apa Aljam' Alladhi Ala Hija'ain Yaitu Jama' Yang Diakhiri Dengan Dua Huruf Hija'iyah Mengapa Beliau Tidak Menggunakan Istilah Jama' Mudhakar Salim Karena Istilah Jama' Mudhakar Salim Ya Itu adalah Istilah Baru Yakni Ketika Beliau Ada Ya Atau Di zaman Beliau Istilah Jama' Mudhakar Salim Ini Belum Ada Ya Karena Istilah Jama' Mudhakar Salim Pertama Kali Digunakan Itu Sekitar Tahun 600an Hijriyah Dan Ulama Yang Termasuk Pertama Kali Menggunakan Istilah Tersebut Adalah Ar-Radi Penulis Kitab Syarhul Kafiyah Ada Pun Beliau Penulis Kitab At-Tufah Fin-Nahwi Ini Ya Hidup Di Tahun 300an Hijriyah Tentu Beliau Belum Menggunakan Istilah Jama' Mudhakar Salim Kalaupun Ada Istilah Sebelum Beliau Yang Digunakan Itu Adalah Istilah Majumi' Bil Wawi Wannun Majumi' Bil Wawi Wannun Yaitu Jama' Yang Diakhiri Dengan Waw Dan Nun Istilah Ini Digunakan Oleh Al-Farro Di Tahun 200an Hijriyah Sebelum Beliau Lahir Biasanya Ulama Terdahulu Sebelum Beliau Menggunakan Istilah Ini Yaitu Majumi' Abil Wawi Wannun Kenapa Karena Memang Jama' Ini Terkadang Ada Juga Yang Mu'rob Dengan Waw Dan Nun Ya Dan Nun Meskipun Ia Tidak Berakal Misalnya Kata Salatuna Arbauna Kemudian Illiyuna Zawuna Ini Bukan Termasuk Jama' Mudakar Salim Namun Dia Mu'rob Sebagaimana I'rob Apa Jama' Mudakar Salim Ya Yang Biasanya Kita Kenal Dengan Istilah Sekarang Ini Mulhaq Bijam Il Mudakar Salim Mengapa Al-Imam An-Nahas Tidak Menggunakan Istilah Ini Yaitu Majumi'a Bilwawi Wannun Alasannya Adalah Karena Jama'a Ini Terkadang Juga Dia Tidak Diakhiri Dengan Waw Dan Nun Ya Ini Pada Kondisi Apa Nasab Dan Jar Yang Diakhiri Dengan Ya Dan Nun Maka Dari Itu Beliau Menyebutnya Dengan Al-Jam'ul Ladi Ala Hija'ain Ya Dan Untuk Perhatikan Lafaznya Adalah Nakiroh Hija'ain Bukan Alal Hija'ain Ya Karena Dua Huruf Hija'iyah Ini Tidak Mutlak Artinya Terkadang Dengan Waw Dan Nun Terkadang Juga Dengan Ya Dan Nun Ya Maka Penggunaan Istilah Ala Hija'ain Ini Lebih Akurat Daripada Bilwawi Wannun Dan Disamping Itu Juga Lebih Dipahami Daripada Istilah Jamak Mudakar Salim Oleh Pemula Ya Karena Istilah Aljam Ulladi Ala Hija'ain Ini Hanya Fokus Kepada Zohir Lafaznya Saja Ya Kalau Menemukan Ada Kata Diakhir Dengan Waw Dan Nun Maka Dia Mu'rob Demikian Ya Alamat Uli'rob Adalah Rafanya Dengan Waw Nasob Jarnya Dengan Huruf Ya Selesai Ada Penggunaan Istilah Jamak Mudakar Salim Maka Pemula Juga Diminta Untuk Memahami Istilah Tersebut Makna Dari Istilah Tersebut Jamak Jamak Mudakar Yang Menerima Bentuk Mufrod Dan Perlu Lagi Dijelaskan Lagi Nantinya Bagaimana Cara Membuat Jamak Tersebut Dari Mufrod Dan Nanti Perlu Dijelaskan Apa Saja Tanda I'rob Tentu Ini Tidak Praktis Perlu Tambahkan Waw Dan Nun Perlu Tambahkan Ya Dan Nun Namun Penggunaan Istilah Al-Jam'ul Ladi Ala Hija'ain Ini Lebih Praktis Lebih Mudah Dipahami Oleh Pemula Nahu Qawlik Az-Zaiduna Wal-Amruna Wal-Bakrun Ya Ingat Ditambahkan Al Ya Ketika Isim Alam Ini Diubah Menjadi Musanna Atau Jama' Ya Kemudian Wanasbuhum Wakhufduhum Bilya Nahu Qawlik Az-Zaidina Wal-Amrina Wal-Bakrin Ya Tanda Nasab Dan Khafad Mereka Ya Ini Nanti kita bahas Dengan Ya Tanpa Nun Ya Dengan Ya Tanpa Nun Karena Nun Tadi apa Sebagai Pengganti Tanwin Dan Sebagaimana Biasanya Cukup Beliau Menyebutkan Isimnya Saja Ya Tanpa Kedudukannya Posisinya Di dalam Kalimat Agar Hanya Fokus Kepada Alamatnya Saja Kemudian Penulis Disini Menggunakan Dombir Hum Ya Wanasbuhum Wakhufduhum Apa Artinya Artinya Ini menandakan Bahwa Jama' Dengan Dua huruf Hijaiyah Ini Adalah Khusus Hanya Untuk Berakal Saja Makanya Beliau Menggunakan Kata Hum Hum Ini Mengacu Kepada Yang Yang Berakal Saja Tidak Mungkin Yang Ghoyru'akil Nanti Kita Akan Lihat Pada Pembahasan Jama' Mu'annas Salim Beliau Tidak Menggunakan Domir Hunna Ya Karena Apa Karena Jama' Mu'annas Salim Bisa Juga Untuk Yang Tidak Berakal Nanti Beliau Menggunakan Domir Ha Ini Perbedaan Antara Jama' Mudakar Salim Dengan Jama' Mu'annas Salim Dimana Jama' Mudakar Salim Khusus Untuk Yang Berakal Ada pun Jama' Mu'annas Salim Boleh Untuk Yang Berakal Boleh Juga Untuk Yang Tidak Berakal Baik Kemudian Bagaimana Cara Membedakan Musanna Dengan Jama' Mudakar Salim Ketika Kondisinya Nasob Dan Jar Karena Sama-sama Diakhiri Dengan Huruf Ya Dan Nun Beliau Menjelaskan Wa nunul Ithnayni Maksuratun Abada Wa nunul Jam'i Muftuhatun Abada Ya Kata beliau Nun Musanna Ini Selalu Dikasrohkan Adapun Nun Jama' Selalu Difathahkan Wataskutani Bil Idawfah Nahu Qawlikah Hadani Ibna Zaydin Waha Ula Ibanu Zayd Ketika Idawfah Ya Ketika Dia Berfungsi Sebagai Mudawf Ya Atau Posisinya Sebagai Mudawf Hilang Kedua Nun Tersebut Yaitu Nun Musanna Dan Zayd Dan Banu Zayd Asluhu Ibnani Wabanuna Ya Asalnya Ini Ibnani Wabanuna Ada Nunnya Fahudhi Fatin Nunu Lil Idawfah Ya Maka Nunnya Ini Mahduf Dikarenakan Apa Karenakan Idawfah Kemudian Selesai Sudah Pembahasan Mengenai Jama'i Mudakar Salin Namun Disini Ada Sesuatu Yang Menarik Penulis Tidak Membahas Terlebih Dahulu Jama'i Mu'anas Salim Setelah Jama'i Mudakar Salim Ya Padahal Umumnya Kita Dapati Di Kitab Kitab Nahu Urutannya Itu adalah Musanna Kemudian Jama'i Mudakar Salim Kemudian Jama'i Mu'anas Salim Namun Beliau Ini Berbeda Ya Disini Kita Dapati Beliau Urutkan Dari Mulai Pertama Musanna Kemudian Jama'i Mudakar Salim Kemudian Al-Amthilatul Khumsah Ya Baru Setelah Itu Jama'i Mu'anas Salim Ya Mengapa Beliau Letakkan Pembahasan Fi'il Di Antara Dua Jama'i Ya Hal Ini Dikarenakan Al-Amthilatul Khumsah Atau Yang Kita Kenal Dengan Al-Af'alul Khumsah Ya Meskipun Saya Lebih Lebih Condong Atau Lebih Setuju Dengan Istilah Al-Amthilatul Khumsah Lafad Al-Amthilatul Khumsah Ini Mengikuti Lafad Musana Dan Jama'i Ya Dan Banyak Atau Seringkali Pemula Ini Justru Bingung Di Antara Kedua Tanda Iqrob Pada Dua Jenis Kalimah Ini Ya Karena Mirip Ya Maka Dari Itu Ya Misalnya Saya Beri Contoh Ya Untuk Isi Musana Jalisani Ya Mirip Dengan Yajlisani Atau Muslimona Mirip Dengan Yuslimona Ya Dan Seterusnya Ini Seringkali Pemula Ini Bingung Menentukan Alamat Iqrob Di Antara Dua Kata Ini Ya Maka Itu Beliau Sandarkan Atau Beliau Sandingkan Tidak Ada Pemisah Di Antaranya Langsung Pembahasannya Supaya Jelas Supaya Jelas Nampak Perbedaannya Kemudian Baru Setelah Pembahasan Al-Amfilatul Khomsa Selesai Jelas Perbedaannya Juga Dengan Musana Dan Jama Beliau Baru Nanti Membahas Tentang Jama Mu'annas Salim Disamping Itu Beliau Sejak Awal Belum Pernah Sama Sekali Menyinggung Tentang Mu'annas Maka Dari Itu Beliau Akhirkan Jama Mu'annas Salim Kata Beliau Waraf'u Fi'lil Ithnaini Waljam'i Wa Mukhatobatil Mu'annathil Wahid Yakunu Binnun Ya Antum Perhatikan Disini Kata-kata Yang Beliau Pergunakan Pada Pembahasan Isim Musana Dan Isim Jama' Penulis Tidak Menggunakan Kata Isim Langsung Menyebutkan Apa Raf'u Ithnaini Waraf'u Jam'i Sedangkan Di Pembahasan Fi'il Di sini Beliau Menambahkan Kata Fi'il Waraf'u Fi'il Ithnain Waljam'i Artinya Raf'u Fi'il Jam'i Kemudian Raf'u Mukhatobatil Raf'u Fi'ili Mukhatobatil Mu'annathil Wahid Ya Ditambahkan Kata Apa Ditambahkan Mudof Yaitu Kata Fi'il Hal ini Menandakan Bahwa Ikhwati Fillah Wahid Bahwa Fi'il ini Tidak bisa Ditasniyah Atau Dibuat Musanna Tidak Bisa juga Dibuat Jama' Fi'il Juga Tidak Bisa Dita'nif Dibuat Mu'annas Ya Yang Yang Bisa Dibuat Musanna Jama' Maupun Mu'annas Itu adalah Fa'ilnya Pelakunya Maka dari itu Beliau disini Mengidofahkan Lafad Fi'il Kepada Fa'ilnya Ya Karena Fi'ilul Ithnein Maknanya apa Fi'ilun Lil'ithnein Yaitu Fi'il Untuk Dua orang Pelaku Ya Sebagaimana Al-Imam As-Suhayli Pernah Menyampaikan Innal Asma' Hia Lati Tujma' Wa Tuthanna Wa Ammal Fi'ilu Fala Tujma' Wa Tuthanna Ya Kata beliau Hanya isim Yang bisa Dijama' Dan Ditasniyah Sedangkan Fi'il Tidak Bisa Dijama' Tidak Bisa Ditasniyah Begitu Juga Beliau Menyebutkan Al-Imam Suhayli Fakadhalikat Tau Fi Komat Hindun Laisat Lil'fi'li Innama Hiya Lil'fa'ilin Kata beliau Begitu juga Tau Yang ada Pada Setiap Fi'il Madi Yang ada Di akhirin Setiap Fi'il Madi Seperti Komat Ta' Di sana Hakikatnya Bukan untuk Fi'il Bukan untuk Mentaknis Fi'il Komat Melainkan Untuk Mentaknis Fa'ilnya Sehingga Tidak ada Istilah Ta'nisul Fi'li Yang ada Adalah Ta'nisul Fa'il Kemudian Kita kembali Kemataan Kata beliau Rofanya Fi'il Untuk Fa'il Musanna Atau Fa'il Jama' Atau Fa'il Mukhatobah Mufrodah Adalah Dengan Nun Yaitu Al-Amsilatul Khamsah Sedangkan Nasob Dan Jazm Adalah Dengan Dihilangkannya Huruf Nun Tersebut Sebutkan Contoh-contohnya Kemudian Beliau Pertegas Lagi Fu'alamatul Raf'i Fi'adihil Af'ali Thabatun Nun Maka Tanda Raf'a Untuk Al-Amthilatul Khamsah Adalah Adanya Huruf Nun Thabatun Nun Kemudian 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 Terakhir Beliau Menyebutkan Tanda Iqrob Untuk Jama'a Mu'annas Salim Wa'af'u Jama'atul Mu'annas Lati Bil'alifi Watta Ya Mitlu Muslimatin Wahindatin Wama Ashbah Thalik Yakunu Bidum Mitta Raf'anya Jama'a Mu'annas Yang Diakhiri Dengan Alif Dan Ta Ya Beliau Tidak Menyebutkan Istilah Apa Jama'a Mu'annas Salim Ya Karena Apa Pertama Belum Ada Istilah Tersebut Di Zaman Beliau Dan Yang Kedua Istilah Jama'a Dengan Alif Dan Ta Itu Sebetulnya Lebih Akurat Mengapa Karena Ada Ada Juga Jama'a Yang Jama'a Mu'annas Salim Yang Dia Tidak Menerima Bentuk Mufrod Namun Diperlakukan Sebagaimana Jama'a Mu'annas Salim Ya Ya Ini Diakhiri Dengan Alif Ta Tapi Dia Tidak Menerima Bentuk Mufrod Seperti Akhwat Akhwat Ini Mufrod Nya Uhtun Ya Dia Tidak Menerima Sama Sekali Bentuk Mufrod Nya Berbeda Tapi Kita Lihat Alamatul Iqrob Nya Adalah Sama Persis Sebagaimana Jama'a Mu'annas Salim Ya Marfu Dengan Doma Mansub Danjarnya Majururnya Dengan Dengan Kasrah Banat Juga Demikian Ya Mufrod Nya Adalah Bintun Ya Tidak Menerima Bentuk Mufrod Nya Sebagaimana Jama'a Mu'annas Salim Maka Istilah Jama'atul Disini Sebutkan Jama'ah Atau Jam'ul Latibil Alifi Wan-nun Ini Lebih Akurat Ya Lebih Akurat Kemudian Contohnya Penulis Disini Memberikan Contoh Satu Dari Sifat Yang Nakiro Dan Satu Dari Isim Alam Ya Yang Ma'rifah Yaitu Muslimatin Dan Hindatin Wanas Buha Wakhof Duh Bikas Rita Ya Wanas Buha Wakhof Duh Bikas Rita Kita Perhatikan Domirnya Tadi Sudah Saya Sampaikan Dengan Dengan H Bukan Hunna Karena Ada Juga Jama'a Mu'ana Salim Yang Berasal Dari Gairu Akil Seperti Sayyarat Samawat Dan Lain Lain Maka Domir H Lebih Tepat Daripada Hunna Karena Hunna Ini Khusus Untuk Untuk Yang Berakal Ya Antum Lihat Lagi Pemilihan Penulis Dalam Memberikan Contoh Baru Baru Sekali Ini Beliau Memberikan Contoh Dalam Bentuk Kalimat Baru Pertama Kali Yaitu Pada Pembahasan Jama'a Mu'anas Salim Beliau Mengatakan Ja'atil Hindatu Kemudian Ro'aitul Hindati Wa marortubil Hindati Pertama Kali Belum Pernah Sebelumnya Beliau Memberikan Contoh Dalam Bentuk Kalimat Mengapa Jawabannya Jawabannya Adalah Karena Sebelum Pembahasan Jama'u Mu'anas Salim Beliau Membahas Tentang Apa Al-Af'alul Khamsah Atau Al-Amthiratul Khamsah Fi'il Kemudian Setelah Pembahasan Jama'u Mu'anas Salim Beliau Memberi Satu Bab Yang Berjudul Bab Aksa Mil'af'al Nanti Setelah Ini Insya'Allah Kita Bahas Berarti Pembahasan Jama'u Mu'anas Salim Itu Diapit Diantara Pembahasan Fi'il Dengan Fi'il Diantara Pembahasan Dua Fi'il Maka Dari Itu Karena Pembahasan Fi'il Ini Sudah Ada Di Benak Pembaca Sudah Ada Bayangan Pemula Karena Beliau Sudah Menyinggung Sebelumnya Dan Setelahnya Juga Akan Disinggung Maka Beliau Berani Menampakkan Fi'il Dalam Bentuk Kalimat Kita Perhatikan Di Sini Masya'Allah Penulis Atufah Ini Nampak Sekali Kecerdasan Beliau Dalam Memilih Atau Meletakkan Menempatkan Suatu Bab Kapan Beliau Menggunakan Isim Saja Kapan Beliau Menggunakan Dalam Bentuk Kalimat Ini perlu Dan penting Untuk Kita Perhatikan Khususnya Bagi Para Pengajar Bahasa Arab Pemula Baik Ini Pembahasan Kita Bab Rab Al-Ithnain Wal-Jam'i Semoga Bermanfaat Dan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Insya'Allah Kita Lanjutkan Lagi Di Pembahasan Berikutnya Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum